Intro Puji Berarti Puji Prakop ya gak sih? Iya dong Terus tapi kok istilahnya kan begitu kan? Istilahnya rasanya Tapi yang dibela-belain malah yang dipuji-puji Malah si Puji Yang di hina-hina si Chika Ya semuanya pada komen ke gue bilang Semoga cepet ya kakak pakai baju oranye Semangat kakak baju oranye Kita kawal pakai baju oranye Banyak banget komen gue penuh Gue tidak pernah merasa Ngatain si Puji Prakop tuh Kalau gue ngatain si Puji Prakop Gue bilang lu Prakop? Kan emang gue ada ngomongannya Kalau misalkan ada gue ngatain Lu Prakop? Ya Puji Prakop mana sih dikasih gue? Kalau ada Kalau misalkan gak ada Gimana aja gak usah ngemen Itu kan waktu itu Aku ditanyakan Aku kan diundang untuk ketemu sama Salah satu ada tuh siapa? Nah orang itu gak dateng Orangnya gak dateng karena takut ketemu saya Karena dibilang saya Di kubunya si Dodi Katanya jadi dia takut Takut ada yang tercemar atau apa Padahal gue gak di kubu siapa-siapa Gue masih ingat sendiri yang rakyat dopa Mereka juga dibilang Dibilang apa tadi di kubunya Dodi Padahal Dodi kan juga pernah gue kata-katain Dan dari situ tuh gue Akhirnya karena gue udah dateng Tapi bintang tamu satu lagi gak dateng Akhirnya gue disuruh komenin 10 artikel Dan artikel itu banyak sekali semuanya Artis-artis semuanya ada disitu Nah disitu tuh muncul Kalo gak salah artikelnya si Fuji sama Tori Kalo gak salah ada KK nya Nah Fuji suruh komenin artikel itu Dan artikel itu Gue komenin juga seperti biasa Begitu Dan disitu kayak Komenan gue, omongan gue tuh bukan Fuji perangkorn Bukan lu perangkorn gitu kan beda kan Disitu kan gue ditanyi bintang pendapat Masa kalo misalkan Gue jadi host Gue dateng ke acara Disuruh artikelin orang Masa lu jim aja Duduk manis, duduk cantik, senyum-senyum Nanti gue kayak rong oon dong Ya gue komentarin apa yang menurut Pendapat gue Semuanya gue komentarin Nah disitu kan yang gue ngomong FUJI PAKOR Kayaknya bukan gue ngatain Termasuk mempertanyakan Ada bilang Kalo misalkan yang lagi rame itu kan Cika direbut sama si Tori Eh Cika direbut sama si Fuji Pintanya kan seperti itu kan Kemarin seperti rame kan Karena mereka dipacaran Apa segala macem Ada kan artikel seperti itu kan Nah disuruh pendapatin Nah kalo gue berpendapat gue tanya Gue bilang si Tori jago juga ya Setiap yang lagi rame dipacarin Settingan ga sih itu Aduh gue ngomong gitu deh kalo gak salah Kalimat lengkap jelasnya gue lupa apa Tapi yang jelas gue ada ngomong Tori jago juga ya Setiap yang lagi rame dipacarin Terus dari itu Gue bilang settingan lu bukan si Terus dari itu Apa lagi ya Gue bilang kalo misalkan si Fuji Lebut Itu berarti namanya apa itu PRAKOR bukan Gue ada tanya itu Berarti itu kalimat pertanyaan Bukan pernyataan Kalo pernyataan itu lu PRAKOR Nah saya tanya sama masnya Berarti mas PRAKOR dong Pertanyaan apa pernyataan mas Mas yang main kan kamera jawab dong Halo Pertanyaan apa pernyataan Pertanyaan Seperti itu Tapi yang terjadi disini kan netizen kan Banyak tuh yang otaknya cuma seperempat seperempat Cuma separo separo Kebanyakan makan duit hasil di ue kayaknya Jadi pada ini pada linglung gitu kan Jadi dia mereka itu nonton Cuma sepenggalan sepenggalan cerita Sepenggalan penggalan video Padahal penggalan videonya itu mereka sendiri yang bikin Dan mereka bikin captionnya Jadi seolah aku seperti Memberikan pernyataan yang harusnya itu adalah pertanyaan Nah saya gak kenal Dan saya bilang saya gak kenal Gimana saya bisa bekan Orang-orang bilang saya sirik Saya benci Ngapain saya sirik sama kocilin Buat apa? Saya benci Gak bisa Kita tuh menurut gue Gua tuh gak bisa benci sama orang yang kita gak kenal Gua gak kenal sama lu Kamera-kamera jawab Ya gua gak kenal sama lu Gimana jatuh gua bisa benci sama lu Orang tau lu aja kagak Ya kan Cuman kan kita kan Public figure gua host Dimana-mana pasti gua ditanyain Pendapat tuh ini gimana Pendapat tuh gimana Pendapat tuh gimana Ya kan Tiap yang lagi rame kan Public figure gitu Gua orang pada kebanyakan dirumah sih gak pernah masuk tipi Dia gak ngerti Kalau misalkan mereka mencoba untuk somasi saya Ya mereka pansos Mereka juga sama pengacaranya Karena kalau dia pengacara yang pintar Harusnya gak somasi saya Karena pengacara yang pintar itu Menyelidiki kasus Menyelidiki omongan saya Menyimak omongan saya Dari arwah sampai akhir Dan bisa membedakan Mana yang pertanyaan Mana yang pernyataan Kalau misalkan dia somasi Ya bebas-bebas aja Mau raporin Raporin aja Semua warga Indonesia Bebas kok mau raporin Siapa aja Ya gak Cuman masalahnya ya paling Bikin malu dirinya sendiri gitu loh Karena dia gak berkompeten Kalau gitu Kalau misalkan emang salah Ya salah orang Kalau bener ya bener Tapi saya yakin kok Hukum di Indonesia kan gak bodoh ya Semuanya tegak ya Tegak keadilan ya Jadi Ya pintar mereka Mereka akan menghukum orang yang salah Dan tidak menghukum orang yang tidak salah Gue tidak merasa kok Mau apa loh Iya kan Tapi semuanya rame tuh Komennya ngomong gue pake baju aren Sampai jumpa 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 Selain sekarang kita menyampaikan secara terbuka juga nanti akan kita kirim surat secara resmi. Ada yang aku kenal juga, temen juga, juga pernah minta bangkuan sama saya, tapi dia punya konten itu. Makanya nanti mungkin dalam waktu dekat akan kami berbunyi, kalau tidak ada karifikasi, permintaan maaf, segera dibutuhkan akan kita membuat laporan. Terkait dengan penyemaran sama baik terhadap Om Faisal dan keluarganya, semua termasuk juga anak-anak saya. Terima kasih kerucu-kerucunya, semuanya. Insya Allah semuanya akan kita... Di Polga atau di Marga? Kesabarannya sudah hampir berapa bulan, kita sabar-sabar, tidak ada yang klarifikasi, tidak ada yang minta maaf. Akhirnya Om Faisal dibangungin kesabarannya sudah cukup. Dan beliau menyampaikan setelah bicara sama Oma, mau tidak mau kita harus menjalankan laporan ini dengan... Siap ya Om? Ya Insya Allah wawancara sedikit, minggu ini pandilan akan dilayangkan. Terima kasih kerana menonton! Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.